Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Gotip. Kamu tahu nggak siapa saya? Nggak. The Pinnacle. Oh! Jadi Bapak ingin kalian menjadi tentara. Karena Bapak cinta Indonesia juga. Cinta kalian juga. Bapak bohong. Kenapa Bapak begitu cinta sama Indonesia tapi tidak bisa cinta sama anaknya sendiri? Bapak ini kerjanya di luar terus, nggak pernah ngurusin anak. Kita telantar tahu. Untung Kak Joko bisa masak. Kalau nggak tuh. Nggak dibayar, udah beli tiketnya. Udah cakep banget juga juit-juit gini. Kok kalian bisa-bisanya sih suka yang sama? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Ya, pada hari ini kelompok saya akan menampilkan sebuah roleplay. Dengan bintang tamu ini. Om Gotip. Ya, Om Gotip. Om Gotip. Apakah dia bisa memerankannya? Jangan kemana-mana, tetap di kelas saya, oke? Mau ngakai lho dong, kecelan. Tiga. Akhirnya datang juga. Halo, Papa. Papa dari mana? Dari warung tadi. Dari warung. Ya, lebih banyak. Kak Joko, aku lapar. Ayo, Nek. Makanan udah siap. Wah, makasih ini. Ayo kita makan sama-sama. Hari ini menunya apa, Kak? Ini menunya S.I. S.I. Tahu nggak? Apa itu? Sebelak ibu-ibu. Weee. Makanan Kakak enak tau? Iya. Nanti kakak mau jadi koki terhebat di dunia. Kamu setuju nggak? Iya sih. Setuju aja. Itu kan cita-cita kakak. Kalau bapak gimana? Kalau bapak mah masih kerja di kantoran aja. Bapak ini kerjanya di luar terus. Nggak pernah ngurusin anak. Kita telantar tau. Contoh, Kak Joko bisa masak. Kalau nggak tau aku kelaperan. Udah deh duduk. Oh, ya maaf. Bapak lagi nyari istri baru. Buat kelangsungan hidup kita semua. Buat apa nyari istri baru, Pak? Aku bisa masak. Bapak mau ngapain? Saya, eh. Bapak pengen kalian nggak berdua terus di rumah. Bapak pengen kalian bahagia juga. Jadi, Bapak usaha juga di luar. Iya, kita bisa bahagia berdua. Tapi, Bapak aja yang pulang. Nggak perlu bawa orang lain. Jadi, kita bertiga. Nggak perlu kita bahagia berdua. Kita bisa bahagia bertiga, Pak. Iya, Kak Joko. Sebelumnya, Bapak minta maaf. Suka pulang terlambat mulu. Ya, mungkin nanti Bapak atur waktu. Biar bisa pulang lebih cepat. Aku aja mau jadi koki terhebat. Bapak nyuruhnya jadi tentara. Gimana? Aku kan ini. Bapak yang jarang ketemu aku sama Ade. Tapi, Bapak menuntut aku jadi tentara. Padahal aku bisa masak. Sebelumnya, Bapak pengen anak Bapak tuh hebat-hebat semua. Kuat-kuat semua. Kayak di orang-orang luar gitu. Jadi, Bapak pengen kamu jadi tentara. Emang Bapak kuat? Itu laku. Oke, jadi begini nih. Bapak pengen kalian berdua tuh sukses besar di bidang ketentaraan. Soalnya apa? Karena di bidang tentara itu, kita menyunjung tinggi nama negara kita. Karena kita berani bersumpah cuci tanah air Indonesia. Jadi, Bapak ingin kalian menjadi tentara. Karena Bapak cinta Indonesia juga. Cinta kalian juga. Tapi, kenapa Bapak begitu cinta sama Indonesia tapi tidak bisa cinta sama anaknya sendiri? Karena Bapak tuh ingin... Ah, udahlah lagi makan ini. Bikin kesel aja. Udahlah. Ayo deh balik aja. Pak, izin ya. Aku sama Torik mau itu ke Korea nonton konser. Gak mau ikut itu. Gak mau ikut ke juaraan tepondo. Lah, kalian kenapa mau nonton konser? Padahal... Ih, konsernya tuh mahal, Pak. Udah dibayar, udah beli tiketnya. Nah, udah cakep banget jujit-jujit gini dulu nih. Kok kalian bisa-bisanya sih suka yang sama begitu? Daripada ikut tepondo, si Torik mana? Gak bisa, Bang. Tepondo itu membawa kalian relasi yang bagus. Jangan terpaku sama Kipop-Kipop gak jelas. Bapak aja gak pernah ngajarin saya tepondo. Masa suruh ikut kejuaraan tepondo sih, Pak? Ya kan, Bapak ingin anak Bapak lebih sukses dari Bapak. Memang Bapak bisa apa, Pak? Bapak aja gak pernah ngajarin apa-apa. Bapak bangun tidur, nyari istri baru, nyari istri baru. Tapi gak dapet-dapet. Kan, Bapak nyokalain kalian juga. Bapak ngebiayain kalian. Dan kecil sampai sekarang. Dan sekarang kalian mau murka sama Bapak kalian. Haa, Pak. Kalian kalau jauh-jauh pergi ke Korea, ninggalin Bapak. Gimana nasib Bapak di sini? Kangen kalian. Gak kan sama aja, Pak. Kalau aku ikut tepondo, ikut kejuaraan tepondo juga ke Korea juga. Mending nonton konser aja, Pak. Nonton artis-artis ganteng, bud. Gakudah kan. Gakudah kan kalau kalian bisa jago tepondo, bisa menang kompetisi tepondo, kalian bisa ikut ke Korea, ikut kejuaraan di Korea, dan kalian bisa menonton kipop juga. Gimana sih? Punya bakat, Pak. Buat ini buat, buat nari-nari, 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 nari-nari. Jadi gini udah, Pak. Daripada ikut tepondo. Nih, pertama nih, Bapak kasih tau nih, kalian sekarang masih disekolahkan dulu. Kalian ikut dulu aja tepondo. Nah, abis lulus, baru kalian boleh pergi-pergian. Ya, kan besok kita ke lulusan, Pak. Ya, yaudah. Kalian ikutin aja dulu, arahan dari Bapak. Nanti juga ada saatnya kalian hidup, dimana, tanpa Bapak. Ya, Tim. Tapi kan kita pengennya seneng-seneng dulu. Seneng-seneng-seneng. Masa muda tuh, digunakan untuk, membuat masa depan yang indah. Jangan seneng-seneng dulu, seneng-seneng sama terakhiran aja, udah gampang. Kalau nggak seneng, ntar ikut tepondo juga nggak seneng. Ntar kalau bonyok semua gimana, Pak? Emang mau Bapak kehilangan anaknya? Anak paling tercinta kayak gini kehilangan loh, Pak. Ntar meninggal gimana, Pak? Bapak nggak bisa punya anak lagi loh, Pak. Bapak aja masih nyari istri, Pak, nyampe sekarang. Bapak, ingin kalian tuh berdarah daging Indonesia, bukan berdarah daging Korea-Korean. Kan awalnya Bapak sendiri yang ngajakin katanya, kita suruh ngikut kejuaraan taekwondo. Kan juga ke Korea, Pak. Yaudah, kalian belajar taekwondo di Indonesia. Bukan joget-joget nggak jelas kayak gini-gini. Apa itu? Bapak nggak suka. Bapak nggak suka. Pokoknya gue sama Torik, saya sama Torik. Kalau gue langkat ke Korea nonton konsen, Bapak nggak usah ikut. Jadah! Punya anak, empat-empatnya, nggak bisa diajak kerja sama, nggak mau nurut gimana sih. Ini pusing banget saya. Aduh, kurang apa saya. Gak istri udah nggak ada. Anaknya kayak gitu semua, disuruh-nurut aja. dia gak mau, padahal ikut taekwondo sama tentana doang selamat siang bapak iya selamat siang dengan bapak siapa? dengan bapak gotik kamu tau gak siapa saya? enggak the pinnacle gimana nih pertahanan di indonesia telah terjerumus oleh negara lain gimana bapak ini? teman-teman saya jawab saya sedang berusaha dulu saya mau ngurus anak dulu kemarin sabar weh bapak coba bapak duduk dulu iya siap 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 kemarin nih dari Australia ada yang dateng ke indonesia bawa apa? bawa narkoba bapak nih gimana? bapak seurnya mau ngecek tuh kapal gimana bapak ini? saya kemarin lagi ke toilet makanya gak sempet apa ini ke toilet ke toilet? bapak kerja apa? bapak rapet apa cuma tidur doang? aku tau anak saya apa? tidak saya kemarin sudah mengecek tetapi ada yang lolos gimana bapak kinerjanya nih? apa bapak diganti saja ya? wah jangan pak ntar saya gak punya uang terserah bapak gak punya uang apa gimana? yang penting kinerjanya harus bagus oke pak saya berjanji akan meningkatkan kinerja saya kalau bapak kalau gak bisa gimana? kalau gak bisa potong jari saya serius saya saya sebagai anak buah dari Menteri Pertahanan sangat mengetahui betul tentang konis negara kita ini bapak seharusnya rapat bukan untuk mengganti presiden yang baru tetapi untuk mengganti Menteri Pertahanan yang baru contohnya pilih lah saya ketawa sih ini ketawa tapi kalau saya mau nyalonin dan tidak mau memilih bagaimana? bapak akan terpaksa saya ganti mudah amat bapak siapa? saya punya kuasa saya gotip yang punya kuasa dia bilang segalanya saya punya apa? punya uang bapak mau ngomong apa? saya mau ngomong tolong ampuni saya saya berjanji akan meningkatkan kinerja saya gak tau oh mudah amat bapak saya ganti keluar sekarang besok oh yaudah ngopi dulu ha? ngopi dulu ayo ngopi bapak 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 sekarang kita mengevaluasi kelompok kalian bagaimana? role role kalian bagaimana? guru karena gue tim sangat sedikit dari sutradaranya oke sutradar bicara coba besetak evaluasi dari role play kami jadi untuk dari tiga premis yang ketiganya emang tadi kurang nyambung ya sebenernya tadi kebalik presidennya terseranya dia bro masih belanja habis itu yang pertama tadi juga masih awalan jadi kita juga masih bingung nempatinnya ngebawa alurnya juga hanifnya sempet bingung terus gimana gimana bingung tamu gimana bingung tamu bingung tamunya menurutmu gimana buat tim ee rar saya menurut saya seru guys karena apa karena disini saya bisa menganggalkan rencana mereka enggak yang kedua enggak ya oh yang kedua yang kedua enggak katanya yaudah gak apa-apa yang satu sama yang ketiga oke keren kan talent-talentnya menurutmu gimana bingung tamu kamu ini apakah bakat cukup berbakat ya menjadikan asal hebat ee menurut saya mukanya ngakak rar makanya gak bisa ngalahin coba mukanya ganti gimana tanggapan anda ya alhamdulillah makasih udah bilang mukanya ngakak oke kamu bisa tebak premis pertama dua dan tiga tuh gimana peran itu pokoknya premis pertama tuh katanya saya jadi bapak ya anak saya pengen ee apa oh iya jadi koki kayak di anime anime gitu saya saya disini wibu wibu saya disini pengennya anak saya pengen jadi tentara karena karena keren yuk yang kedua yang kedua tuh tadi tuh apa ya oh iya yang anaknya pengen jadi kipop tapi saya gak mau saya pengennya dia ikut karate eh taekwondo salah maaf yang ketiga yang ketiga tentang pertahanan negara disitu katanya salah kebalik saya harusnya yang jadi presiden dan dia yang jadi anak buah saya mungkin karena sayanya terlalu wow gitu jadi diganti oke keseluruhan gimana penampilan kelas keren ya keren gokil ya terima kasih telah menonton atau menyaksikan kelompok saya walaupun suara saya agak begini ya mohon maaf bila banyak salahnya dan banyak ngakaknya sekian dari kelompok kami walhamdulillah hirobilalamin raya rawr rawr aww erng aku rias aku pelcurrent enak wakeng enak enak enak